Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal segancana nge-reaktivasi opat jalur kareta di Jawa Barat, Nyaita Bandung Ciwede, Banjaran Pangandaran, Banjar Pangandaran, Cibatu Garut, Turtaran, Cekek, Tanjung Sari. Eta jalur anopate diirong penting bikin transportasi, bohjalma bohbarang. Pihak Dinas Perhubungan OG bakal makedi realti tinggal walanda. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Bogakarap nge-reaktivasi jalur kareta warisan walanda. Eta jalur teh diantarana Cianjur Padalarang anu panjang rute nao 44 km sarta jalur ranca ekik Tanjung Sari sepanjang 11 km anu bakal nyambung ke pengaunan jalur kareta nge-jug-jug ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka. Dina Nas Naseta Reaktivasi Jalur Teh di Nararaga Ngarojong, sektor pariwisata. Kucara nyayagakan aksesibilitas nge-jug-jug kalalewak pariwisata di Wawangkon, Jawa Barat, Tebeh, Kidul. Lian tiata jalur anu dua rancang na jalur Cibatu, Cikajang, Garut sepanjang 47 km, Banjar Pangandaran, Cijulang sepanjang 82 km, Turta Bandung, Ciwidei sepanjang tilu 27 km oge bakal direaktivasi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik Netelaken jalur Pangandaran Panggampang na direaktivasi. Dumeh Kakara Seetik rel anu diadegan wangunan ku warga. Ari di jalur Bandung, Ciwidei butuh sosialisasi lewi mayeng. Dumeh rea paimahan warga anu ngadeg di etajalur rel kareta. Bukituna Gubernur Bogara Rancang bakal neangan bongbolongan kawas mindahkan warga ke rumah susun. Mungkin ada di lapangan ya, ada beberapa yang memang tubuh jalannya sudah alih fungsi. Tapi mudah-mudahan kita melakukan social engineering-nya ya, sehingga nanti misalkan harus dilakukan pemindahan warga di sekitar situ. Dan kemudian juga arahan Bapak Gubernur juga selain stasiun-stasiun yang ada di Bandung, Ciwidei ini kan ada stasiun-stasiun nantinya. Nah ini ada stasiun-stasiun baru yang memang menjadikan TOD. Ini dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat di sekitar jalur rel itu. Karena intensitas tinggi dari Bandung Selatan menuju kota Bandung ini cukup tinggi. Pergerakannya di siang hari cukup tinggi. Nah untuk itu perlu ada solusi salah satunya mereaktifasi jalur-jalur kereta. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik Miharep atau reaktifasi karetate bakal ngarojong lalampahan warga Pakidulan Bandung sangkan lewi gancang nepi Kapu Serdaye atau sebalikna. Dedi oge ngageing masyarakat anumatuh disabuderen rel karetak mirip PT KAI sangkan segancang napindah. Terancangna dina awal tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal nartipgen etalahan. Luyukana pihakna bakal ngarakonan kawajiban sosialisasi nartipgen lahan kawarga. Ngkena pihak PT KAI anubah kangungkulan prak-prakan nartipgen satu luyina. Rezi tiap rasaja Bandung TV beri.